Dengan diberlakukannya penertiban jam operasional dan tonase truk batu bara, Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi mengatakan jumlah pelanggaran menurun. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jambi AKBP Muhammad Lutfi mengatakan, sejak diberlakukannya Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1448, garis miring SE, garis miring DISHUB, garis miring 3.1, garis miring 22, garis miring 2021, tanggal 7 Desember 2021, tentang penggunaan jalan publik angkutan truk batu bara, TBS, Cangkang, CPO, dan Pinang antar kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Penertiban jam operasional dan penindakan tonase batu bara, dinilai efektif sehingga angka pelanggaran yang dicatat Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi menurun. Dari data yang berhasil didapatkan JAKTV pada bulan November 2021, ada sebanyak 623 penindakan pelanggaran di bulan Desember 2021, yang turun menjadi 553 penindakan pelanggaran. Lutfi mengatakan pelanggaran ini berupa masih ada yang membandel jalan di luar jam operasional, dari pukul 18 WIB hingga 6 WIB, maupun pelanggaran tonase. Sementara itu, mulai dari awal Januari 2022 hingga Rabu 12 Januari 2022 ini, setidaknya ada 55 penindakan. Lutfi mengatakan saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan patroli penegakan hukum terhadap angkutan batu bara. Di Masa Jaya, Cek TV melaporkan.